Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya And today we'll be talking about Listening strategies for Tufel part 2 Specifically, we will be talking about Lingkup uji soal listening Tufel Oke, kita mulai Oke guys, lingkup uji Apa sih sebetulnya yang diujikan di dalam listening itu? Materi-materi seperti apa? Oke, nah ini Profesor Sullivan Yang masih orang profesor Itu telah melakukan pemintaan ya Terhadap materi uji listening sebagai berikut Oke, Anda bisa lihat di tabel di sini Oke, jadi untuk part A, short conversation Itu materinya diantarai adalah diction Yang paling banyak dari urutan pertama Kemudian idioms, verb, order, or sequence Comparison, tone of voice, similar sounds, location, and calculation Kemudian yang untuk part B Itu diantaranya yang sering muncul adalah Restatement, inference, main idea, preceding, or following topic Kemudian location Nah, untuk part C yang sering muncul adalah Restatement, inference, main idea, preceding, or following topic and location Oke Oke, well, akan kita coba lihat Model-model soal itu di dalam soal-soal listening to full Oke Model soal yang pertama itu diction Atau pilihan kata Ada percakapan dua orang Satu seorang wanita dan satunya lagi adalah seorang pria Si wanita bertanya How do you like your literature class? Kemudian si prianya itu menjawab I love it The professor is terrific Oke Maka Anda disuruh memilih jawaban Mana yang benar A, B, C, D Nah, kata kuncinya disini adalah Traffic Oke, itu sama dengan The teacher is excellent Oke, jadi ini termasuk diction Pilihan kata Oke Biasanya Anda disuruh untuk mencari sinonimnya Oke Kemudian Next Idioms Oke Percakapan lagi Antara cowok dan cewek Did you hear that Kathy just got hired as the new dean? Yes Her effort really paid off Oke Kami ulangi Did you hear that Kathy just got hired as the new dean? Yes Her effort really paid off Oke Nah Apa sih artinya paid off ini ya Yang ditanyakan di soal-soal pilihan Jawabannya adalah Kathy's hard work Had a positive result Oke Alright Next Model soal verb Oke Ada percakapan Oke Alice I expected to see you at the party yesterday If I had known that you are going I would have gone Oke Nah Ini verbnya seperti ini ya I would have gone If I had known that you are going I would have gone What do we know about the woman? Oke Artinya apa? Artinya dari kalimat ini apa? She didn't go to the party Oke Jadi ini kan cuma Ini namanya Conditional Oke Conditional Cuma apa ya Tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya Ada kata If I had known ya Berarti sebetulnya Dia itu tidak pergi ke pesta itu Oke Alright Oke I would have gone Itu artinya Di depan pakai if Kemudian di belakang pakai would have Ini berarti pada masa lalu Kejadian itu tidak terjadi ya She didn't go to the party Alright Oke Next order of sequence Oke Percakapan dua orang Coba-coba Did you have to wait very long Before the airplane left? No sooner had we gotten to the airplane Than the engine started Nah ini artinya apa? Oke Ini artinya bahwa The engine started as soon as they got On the plane Oke Jadi ini adalah Urutan ya Urutan waktu Itu sering juga ditanyakan Kemudian next A comparison Ini juga sering keluar Ya dalam soal Dialog antara cewek dengan cowok I like to play tennis as a way to exercise I used to feel that way too But now I think that walking is a better way to exercise What can we infer about the man? Yang banyak adalah He'd rather exercise by walking than by playing tennis Dia lebih suka walking daripada bermain tennis Ini dari kalimat Walking is a better way to exercise Alright Oke Oke Kemudian tone of voice Ini permainan intonasi Ini juga harus dilatih ya Intonasi ini sering juga muncul di dalam soal listening Oke Nah ini for example cowok dan cewek Cewek cowok ini berdialog They don't know the news yet They don't What does the man imply? Oke Nah ini si ceweknya bilang Mereka tidak tahu Atau belum tahu berita itu Ini they don't Itu bertanya sebenarnya Oh ya Tuh ya Terkecut ya Oh ya What does the man imply? Jawabannya adalah He is surprised that they don't know the news Oke Kemudian Similar sounds Nah Biasanya para peserta Tufel guys Akan dijebak ya Dengan pilihan-pilihan yang Bunyinya sama dengan yang Ada di soal Ini jebakan biasanya Salah satu strategi untuk menjawab soal listening Itu adalah Baca di sini Oke Kemudian Dilihat Apakah Apakah bunyinya ini kalau diucapkan ini sama ya Dengan yang ada di soal Oke Kata-kata yang ada di soal Maka yang bunyinya sama ini Jangan dipilih Karena itu jawaban yang salah Ini jebakan biasanya ya Oke For example Woman and man Have conversation Why are you talking all these notes? So I can remember all the new information Oke What does the man mean? Oke Nah ini Jawabannya adalah He doesn't want to forget What he just learned Oke Nah kalau dilihat Di sini ada kata information Ada kata note Ini ada information Oke Sama bunyinya Ada notes Ada information Oke Yang paling lain bunyinya adalah yang B He doesn't want to forget what he just learned Oke Kemudian Next one is location Ini juga sering muncul dalam soal Oke Men And women are talking I must have you receive For this shirt In order to exchange it Oke Here it is Oke Where does the conversation mostly take place? Nah ini adalah receipt Oke Ada shirt Berarti ini tempatnya di mana? Di supermarket Oke Jadi kita menyimpulkan Dari kata-kata kunci yang ada di dalam soal Alright Oke And next Calculation Hitung-hitungan itu juga Sering dimunculkan For example Men and women Six hundred dollars for that apartment It's twice as much as the one we just saw What does the woman mean? Oke It means that the other apartment cost three hundred dollars A month Oke Nah Ini kan six hundred ya Dan si woman-nya bilang bahwa Oh ini dua kalinya yang telah kita lihat Apartemen yang telah kita lihat ya Dua kalinya harganya Berarti kalau dua kalinya Ini enam ratus ribu Berarti Dua kalinya berapa? Dua kali dari apa? Dari tiga ratus Dolar ya Oke Enam ratus dolar sorry Bukan ribu ya Enam ratus dolar itu Dua kalinya Tiga ratus dolar It's twice as much as the one we just saw Alright Oke guys That's all And thank you for watching And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Yep